Buat teman-teman yang mau top up Mobile Legends, Honka Star Rail, Genshin Impact atau Tower of Fantasy Kalian bisa coba cek di website ini www.memotopup.com via userid Atau enggak kalian coba cek di deskripsi ada instagramnya, terima kasih Yo raya tempat kemarin, semoga di capa berbeda dan sps.ki Oke teman-teman, di video ini gue pengen bahas game Hoyoverse yang terbaru ya Yaitu Zenless Zone Zero, ZZZ teman-teman Kita sebut ZZZ aja biar cepet teman-teman ZZZ itu harusnya enggak berapa lama release ya Karena dia 2024 minimal Minimal kuartal 2 lah Paling lama juga kuartal 2 2024 harusnya teman-teman Karena ini tuh close beta kedua Dia biasa close beta ada 3 tahap teman-teman Close beta 1, ini udah close beta 2 ZZZ ini dia juga udah di marketing gila-gila sama si Hoyoverse teman-teman Soalnya gue ke event offline ya teman-teman Gue ke event offline-nya Hoyoverse ya Iya, gue ke Hoyoverse itu layar gedenya itu pasti ZZZ teman-teman Dia udah marketing gila-gila Dan ada stand ZZZ juga Di... Waktu itu di Artagading kan teman-teman Di mall Artagading ya Udah ada stand ZZZ juga Jadi ya dia niat marketingin lah Untuk gameplaynya tadi gue udah nonton sih sebenernya sebelum itu Teman-teman ya Gue udah nonton sih Jadi di video ini kita reaction sama gue bahas lah ya Dia gameplay mirip King of Vector All-Star Action RPG teman-teman Mirip apa ya yang orang umum ya King of Vector All-Star kan kurang umum teman-teman Action RPG lah ntar gue jelasin lah teman-teman Yuk kita reaction aja teman-teman Sayangnya gue gak dapet close beta Jadi cuma bisa reaction Tadinya gue mau jelas gue mau bikin lah Video kalau dapet sayangnya gak dapet Jadi kita reactionnya Tapi harusnya udah cukup sih Teman-teman udah menggambarkan sih Let's go Oke teman-teman Ini video asli gue taruh di deskripsi teman-teman Dari Gaming Mobile ini Itu watermarknya juga udah ada ya Hoki banget ya bisa dapet close beta-nya Ini mungkin pom-pomnya ya Atau apa tuh namanya Paimon ya Paimon ya Nah teman-teman Disini gue pause bentar ya Dia grafiknya mirip Tower of Fantasy teman-teman Mirip Genshin Killer ya Tower of Fantasy teman-teman Itu game tersukses abad 2020 teman-teman Game tersukses abad 2020 itu ya Karena dia berhasil Jadi Genshin Killer teman-teman Si Tower of Fantasy Mirip banget sih ini grafiknya bener-bener mirip teman-teman Jujur gue kurang suka sih teman-teman Tipe grafiknya kayak ini Jadi dia kayak apa ya Soft ya Soft banget gitu teman-teman Kalau Genshin kan kayak tajem gitu Kalau ini kayak soft gitu Kayak burem-burem gitu Warnanya dia tipe-tipe burem-burem Karena memang konsepnya itu Distopia Eh bukan distopia Konsep itu cyberpunk teman-teman Cyberpunk ya Kalau itu distopian sih Itu distopian sih Tower of Fantasy ini gak tau Kayaknya distopian juga Distopian itu kata Kata lawan kata dari Apa itu namanya Utopia Jadi dunia Utopia kan dunia Dunia apa tuh Dunia yang bener-bener itu Dunia Dunia hayalan Dunia Dunia yang apa ya teman-teman Disebut utopia Utopia kalian ngerti lah Itu bahasa sendiri Distopian itu lawan Dunia ideal lah Utopia itu dunia ideal Kalau ini dunia yang biasa udah semi-semi Post-apokaliptik lah Biasanya distopian itu teman-teman Dunia tidak ideal Tuh lawan katanya Tuh kan kalian bisa liat Dia udah ada bluetooth Ya bluetooth Apa tuh Bluetooth Bluetooth headset Teman-teman Cuman karakternya Ganteng Ganteng ya Ganteng sama cantik Jadi kita bisa pilih Antara dua karakter ini Teman-teman Cuman grafiknya gimana Si menurut Kalau gue kurang suka ya Gue kurang suka Ini mirip banget Tower of Fantasy Jadi Pencahayaannya Dia Burem-burem gitu Teman-teman Ya Garisnya Warna nya gak tajam Teman-teman Kalau Genshin Nah Kita bisa pilih cewek atau cowok Gue pasti jelas pilih yang Cowok lah Teman-teman Gue pasti jelas pilih yang cowok Dia pilih yang cewek Oke Ada game Ya jadi ini Sudah dunia modern lah Teman-teman Kalau oncast rail Dia bagus ya Semi modern Iya Bisa travel Antar planet Tapi Dunianya Sebenarnya gak modern Modern amat Dari bajunya Apa segala Kalau ini bener-bener Ini bener-bener Modern semua sih Ya Udah modern semua Mirip Layla Dota 2 Ya itu ya Itu juga tuh Juggernaut Mobile Legion Yang baju merah ya Action RPG dia sih Teman-teman Gameplaynya sih Cukup bagus ya Cuman gue gak yakin Ya paling gue coba aja sih Teman-teman Kalau action RPG Gak makan banyak waktu sih Dia bukan open world Teman-teman Jadi harusnya gue bisa sih Mainin ya Cuman masalahnya Nanti 2024 Ada Seven Deadlies in Origin Dan gue pasti fokus disitu Teman-teman Gue pasti fokus disitu Ini mirip Karakter sih Itu banget Yang Cakram itu Weaponnya Cakram itu Gue udah lupa Namanya ya Tower Fantasy Teman-teman Tau itu game Masih ada gak sih Masih sih Masih ada sih Masih ada sih Cuman playernya udah dikit ya Itu ya Ini pasti karakter bintang 6 Kita dikasih trial Coba ya Teman-teman Keren ya Gerakannya fluid banget ya Teman-teman ya Ini go pause Kita ulang lagi Teman-teman Gerakannya sih fluid banget ya Teman-teman Nah ini PC client Teman-teman ya Kalian bisa lihat Di pojok kanan bawah Ada control Q Sama E Jadi mainin pake keyboard Gasrock Gasrock Semoga bisa Support gamepad Teman-teman Semoga bisa support Stick ya Jadi Kayaknya harusnya Seru banget sih Karena action RPG Teman-teman Jadi ada Kombo-kombo gitu Mirip Mirip Devil May Cry DMC DMC juga sebenernya DMC action RPG Si hitungannya Ya Tadi harusnya gue sebut DMC aja Jangan King of Fighters All Star Orang mana paham Teman-teman Keren juga ya Fluid ya gerakannya Teman-teman Ini baru Gue Baru lihat sih Combatnya Teman-teman Tadi gue nonton skill-skill Basic attack Oke Oh Space attacknya Ini mungkin heavy hitnya Biasanya action RPG Ada heavy hit Ada Atau enggak skill Kalau Devil May Cry Kan God of War God of War Gue action RPG sih Jadi kita linear Teman-teman Action RPG Sama open world RPG Itu bedanya Open world RPG Kita bisa Enggak linear Kalau ini linear God of War juga action RPG sih Karena linear Kita tinggal Kerjaan kita tinggal bertarung doang Udah Oke Ada Mesti Mekanik nih Kalian bisa lihat ya Tadi missionnya ada Take one hit Segala macem Teman-teman Mana tuh tadi Missionnya Nah ini Take 10 hit or less Ya Merking of Factor banget sih Ini No more than Satu defeated Alive Oh Oh bisa pakai Dua hero Finish combat Oke Ini DPS check Ini mechanic check Ya Take ini No more than Ini gue gak ngerti Kita langsung ke worldnya aja Kita skip ya Teman-teman Ke worldnya aja Billy Oh namanya Billy Ini yang mirip Juggernaut Mobile legend Oke Bertarung lagi ya Ini gilaan si Billy Billy ini keren ya Gue suka banget sih Teman-teman Gila Keren Wih Death and Chain Attack Oke Kombo ya Ini bisa pakai Dua hero Combine attack Keren teman-teman Keren Bisa Combine attack Bisa pakai Dua hero ya Oh iya Di pojok ini Ada nih Teman-teman Pojok kiri atas ya Ada tuh Stone enemy Enlaunch Chain attack Oke Oke Ke stone Gasrock Keren Keren banget ya Berantemnya sih Keren Ya karena ini Action RPG Jadi bener-bener Nilai jualnya Diberantem Jadi animasinya Harus keren Teman-teman Oh 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 Iya 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 Wow Chain Attack Abis Chain Attack Langsung ganti karakter Sekalian Teman-teman Jadi langsung Ganti karakter Mirip Batman Alcum Crack Ini teman-teman Dari tadi Aku kasih Contoh yang Orang gak umum Tau semua ya Siapa ya Ya Batman Alcum Next sih Cuman ini kalian udah paham lah Teman-teman Abis Chain Attack Oke ini Ulti ya Ulti ini Elemental Reaction Eh Elemental Burst ya Ulti Elemental Burst Genshin Impact Di Genshin kita gak bisa Gak bisa Chain Bisa Ganti karakter Itu Itu gak Bukan Chain Kok ini Chain Attack Jadi abis Dalam jadah ganti karakter Dia bakal ngedamage Oke Bilih keren ya Berarti ada Pedang Ada Pistol Bisa jauh jauh ya Yah DMC banget sih Devil May Cry Banget sih Miris Terus kita liat Coba Yang lainnya ya Oke Lawan boss ya Lawan bossnya Boleh kita react Perfect Assist Oke Bener ya Ini mekanik banget Wih Anjir Perry Bisa Perry Ya ini Sangat ZZZ ini Sangat Menguji mekanik Sih teman-teman Gue kurang tau Cocok atau gak Buat player Hoyover Teman-teman Tapi Yang harusnya mekanik Gak susah lah Ini Hoyover Game-gamenya Casual semua Eh Honka Impact Gak juga Honka Impact Cukup sulit Teman-teman Mekanik Ini kayaknya Bakal ke Honka Impact Ini bakal cukup sulit Teman-teman Gue rasa sih Cukup sulit Ini game Lagi buat kalian Yang lambat Reaksinya itu Cukup sulit Disuruh kayak Sekiro Kita nge-Perry Ya Ya karena Dia nilai jualnya Disini Di combat Combine system Teman-teman Ini baru Awalnya Combat system Kalian bisa liat ya Udah lebih Konkest Ariel Itu paling Paling Itu lah Namanya turn base Kita Sambil ngopi Skill apa Ya mau kita Sambil ngopi Ini kayaknya Bakal lebih susah Di Genshin Teman-teman Genshin sih Combat systemnya Unik Teman-teman Kalau ini sih Gak unik Jujur ya Udah banyak yang Kayak gini teman-teman Game-game PC Biasa Cuman gak Ini bakal lebih sulit Harusnya Ada Perry Ada apa Oh itu namanya Nicole Yang mirip Layla Dota 2 Jadi kita bisa Pilih stack Nanti disini Pilih stack Disini Pilih stack Nanti ada mode-mode Jadi bertarung Nah ini Teman-teman Jadi kita Bertarung Bertarungnya Pilih stack Jadi story linear Teman-teman Kita linear aja Bener-bener linear Ini Jadi ini Fixed action RPG Gue mau liat Gachanya sih Teman-teman Ini puzzle Biasa mungkin Sistem gacha Sistem gacha Sama ya Harusnya Harusnya Sama kayak Genshin Biasa 90 Red off Blah-blah-blah Belum Belum ada gacha Disini Wall through Oke deh Ya Gue rasa Cukup sekian Biar video Gak kepanjangan Teman-teman Semoga kalian Bisa dapet Nanti Semoga kita bisa dapet Cross beta ketiga Game nya sih Cukup bagus Menurut gue Cuman Gue gak yakin Gue gak yakin Gue bisa bertahan lama Di game ini Teman-teman Soalnya Ada 7 days origin Teman-teman Nanti kita lihat Gue ada waktu Atau enggak Buat mainin ini Teman-teman Yang pasti Honkai Star Hell Honkai Star Hell Sekarang udah lepas Teman-teman Game nya Udah santai Gue login Honkai Star Hell 24 jam sekali Teman-teman Jadi begitu Stamina pass full Baru gue login Ada reverser 1-2 Jadi itu udah santai Udah lepas Udah full tamat Itu Honkai Star Hell Udah gak ada apa-apa lagi Itu udah lepas Anggep udah pensi Udah pensi Teman-teman Honkai Star Hell Gak tau deh Nanti ada game Banyak game Nanti baru Nanti Minggu depan Ada Black Clover Mobile Harusnya sih Kalau ini Quad 2024 Harusnya Game-game yang kita mainin sekarang Harusnya udah kelar sih Teman-teman Yaudah Gitu aja teman-teman Thank you udah nonton See you on the next video Bye-bye semuanya Say goodbye loneliness Don't feel it Don't feel it Kirao ever Hei-be-be-te KOKORO Kira-ko Kira-ko Bye-bye Like, share, subscribe Like, share